Sementara itu tim Karateka Indonesia juga mematangkan persiapan menjelang berlaga di SEA Games 2019 di Filipina. PB4K memastikan para Karateka dalam kondisi prima, meski baru saja tampil di Kejurnas sekaligus Prapon 2020. Dan berikut laporan Menia Mutiara dan Engger Bagus Listiar. Ajang multi-event SEA Games 2019 sudah dalam hitungan hari yang dimulai pada 30 November hingga 11 Desember mendatang. Sejumlah cabang olahraga tengah siap menghadapi gelaran dua tahunan itu, salah satunya Karate. Usai seleksi nasional pada Maret lalu, kini Timnas Karate sudah tetapkan 17 nama yang tidak diberangkatkan ke Filipina. Nah kini saya berada di pemusatan latihan Timnas Karate yang berlangsung di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Nantinya ada dua nomor yang dipertandingkan yakni komite dan kata. Komite merupakan perkelahian, sementara kata merupakan keindahan gaya. Jika kita mengulas ke belakang, cabang olahraga Karate merupakan salah satu yang tak pernah absen menyumbang emas tiap ajang multi-event. Pada tahun ini, SEA Games ke-30 dari Timnas Karate mentargetkan membawa pulang dua emas. Ini tahap persiapan pertandingan, tetapi kemarin karena habis bertanding, ada tahapan unloading, kemudian kita naikkan kembali. Unloading itu menurunkan, kemudian kita naikkan dengan fisik umum, karena ini kalau fisik umum kita pasti lebih cepat mencapai itu. Nah, Anda tak perlu khawatir melewatkan ajang dua tahunan ini sebab MNC Group menjadi ofisial broadcaster dari SEA Games 2019 yang akan menayangkan opening hingga closing ceremony dan tentunya sejumlah pertandingan menarik. Dari Jakarta, Minya Mutiara, Enggar Bagus, dan Irfan Hardiansyah, INews melaporkan.